Intro Oke, good morning Ramda Balik lagi di Design One on One Kali ini kita mau ngobrol soal research di UX Design Karena sudah ada beberapa yang request juga Dari kemarin-kemarin awal kita ngobrolin tentang leadership Terus kita ngobrolin soal hard skill juga Kayak prototyping, UX, engineering, segala macam Nah, kali ini juga yang belum dibahas itu research sebenarnya Dan kita tahu kalau design itu kan sebenarnya Terutama adalah problem solving buat usernya gitu ya Nah, kebanyakan mungkin designer itu nggak tahu cara mulainya gitu Atau yang bukan kayak specialized di situ Karena mereka banyakan bagian dari kayak design doingnya Mungkin a bit of design thinking Tapi design doingnya kayak ngedesain Crafting ya gitu Crafting ya, iya Nah, kali ini kita ngobrol sama Ramda Ramda Yanurza ya VP Research and Insight di Gojek Jadi sebenarnya kita udah kenal udah lama di Twitter Cuman baru kali ini bener-bener ngobrol gitu Dan makasih banget Mas Ramda udah bersedia Ya paling mungkin awalnya kita mau kenalan dulu sama Mas Ramda kali ya Kayak role-nya kayak gimana Terus mungkin awalnya masuk dari research gimana juga Silahkan Mas Gue nggak tahu Gue kayak kecepur aja di sini sih Gimana ya Short story-nya adalah Gue orang yang datang ke industri ini Dari background yang nggak ada hubungannya sama design It just happens to be Gue mengerti soal design dikit-dikit dari dulu Sebelum tujuh ke sini I was a visual designer sebenernya Tapi more on like publishing Bikin layout majalah You know, desain grafis yang standar And ya dikit-dikit belajar soal UI design You know, trying to understand gimana cara bikin UID app But it was like jauh Bahkan dribble-nya belum ada dulu kayak udah lama banget gitu Oh, dapet ya Gue nggak tahu dribble adanya kapan Oke, mungkin agak lebay ya Tapi kayaknya Mungkin waktu gue kuliah S1 gitu dulu sih modelnya Dimana waktu itu ya app belum terlalu itu banget It's still in the nascent stage of Nobody knows trend tuh kayak apa kedepannya Blackberry masih hits banget That was the stage where I was exposed to the design Tapi sebenarnya setelah itu Role gue jauh lebih ke arah data analysis dan research gitu sebenarnya Itu cuma karena function It supports my job Kerjaan gue itu banyak berhubungan dengan data-data pemerintah Dan kalau berhubungan dengan data pemerintah Betul berhubungan juga dengan riset pemerintah Berhubungan dengan riset dan yaudah Harus ngerti soal dunia riset di publik sektor Dimana ya nature-nya ya Banyak kan akademis banget Social development research, economics, sebagainya gitu-gitu Dan gue untuk mendukung itu Gue sendiri belajar lebih ke arah data analysis Topiknya lebih ke arah kayak perkotaan Isu-isu sosial gitu-gitu modelnya Nah terus somehow Semua hal tadi itu tiba-tiba kayak kecampur lagi Waktu gue masuk ke Gojek Actually gue masuknya lebih ke Waktu itu research untuk business intelligence Tapi ya karena gue juga ngerti konsep-konsep itu Dan gue emang harus human centrist Karena gue melayani publik kan waktu publik sektor Ya it kind of mash up together Dan ujung-ujungnya kayak I think it was Waktu gue masuk Gojek Ada banyak banget research di Gojek Ada gue yang doing kayak business And kayak data analysis gitu modelnya Terus ada waktu itu Indah Indah itu nge-lead Ada UX research yang mungkin lebih tipikal Dengan yang ada orang-orang tahu UX sekarang luka apa Lebih kayak gitu ya modelnya You know like doing contextual inquiry Qualitative studies You know doing IDI Usability testing Lebih kayak gitu-gitu Terus ada juga Ada juga bagian kayak research and insights gitu Yang modelnya lebih ke arah marketing Dan brand yang lebih kayak luas gitu modelnya It's a bit weird Karena sering banget ada topik yang sama dikerjainya tiga orang berbeda Dan perspektifnya beda-beda semua gitu kan Terus kayak gak efisien juga Karena jadi Terus gimana cara kita grow masing-masing Kita masing-masing Kita bertiga masing-masing Masih sangat lemah banget Apa footing-nya di tempat kayak Gojek Yang jujur aja It's more of like Yang penting bikin cemengan cepat Iterate cepat Fail fast gitu modelnya kan Dan there needs to be a better understanding Biar gak banyak-banyak failnya gitu Harus bayarkan suksesnya Early 2018 I think it's Desember 2017 Atau ngejanwari 2017 Itu kita Yudah kita merger aja yuk Kenapa merger ya Itu aneh banget sebenernya Karena it's unthinkable banget Itu di tempat lain yang Justru orang lagi Bikin-bikin spesialisasi gitu Di apa di In most places Kita malah Yaudah lah juga susah banget spesialisasi Gabung ajalah mendingan gitu kan Maybe we can learn from each other gitu So from that moment Research di Gojek itu akhirnya muncul Dan Kalau lo tanya gue Hari ini gue ngapain Kedian gue adalah Trying to define what it is And it's a journey for More than two years right now Just to understand Okay We're here Things are working out But Who are we? How do we scale? How do we grow? Lebih kayak gitu gitu Padahal gue gak ada niat sama sekali Masuk ke bagian kayak Organization gitu modelnya Atau kayak The management part of it Cuma ya It's as if like You are designing Your own team Gitu modelnya kayak gitu And it's actually It's actually very different From like designing For other people Gitu modelnya And since we are designing for the team Then we are also researching for the team Jadi Menurut Jadi kalau hari ini Kerjaan gue adalah I'm doing design and research For my own team For my own org Dan org itu adalah? This research team Yang hari ini sekarang Kita 80 orang lebih Oh oke Tapi Apa Bukan kayak Facilitate Atau Dukung Provide research Buat produknya Gojek gitu ya That's my job Tim gue kerjanya Untuk yang Gojek Oh right Oke 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 Jadi tadi dibilang Ada merger Antara market Research Sama Analytics Apa se-produk research Yup And UX And analytics UX ya Jadi Menurut Ramda Ini harus dipisahin Apa idealnya Emang digabungin Gak ada yang tahu Benarnya harus Gak ada yang tahu Cuma Sebenarnya Plus minusnya ada Jelas Minusnya adalah Kalau lo tanya Are we better than Let's say The most awesome UX research team In You know Yang typically known Maybe in other companies Mungkin enggak gitu kan Maybe we are lacking On Places Yang gitu mungkin Regernya gak tahu Tinggi banget Modalnya Kalau lo tanya Apakah kita Show me your Moment of Pride gitu Modalnya Ya mungkin Justru Kita mungkin malah Di kebalikannya Karena kita Banyak ke-expose Sama all this data Dan pengetahuan Soal tentang Bahkan Hal-hal yang Biasanya kita gak perlu Tahu Kayak brand research Segala macem Jadi akhirnya Malah kita bisa Kayak fusion dish Gitu modelnya So Maybe fusion dish Is the best Analogy ya Kayak We don't do the OG We do the diffusion dish Oke Oke Ini Kalau ditarik lagi Ke belakang Kayak misalnya Ini kan udah kayak Gojek mungkin A bit mature As an organization Walaupun mungkin Masih growing Tapi kalau misalnya Anggap aja Ini audience Yang 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 nonton ini Gitu Mereka baru mikirin Kayak Apa sih gunanya research Gitu Mungkin Di organisasinya Belum ada research Gitu Mungkin kayak Apa Lebih kayak Apa sih itu research Dan kenapa Itu penting di UX Gitu Kalau menurut Gue sih ya Ujung-ujungnya Balik lagi Research itu Sebuah Instrument Supaya Lo tuh gak salah Langkah Ujung-ujungnya Mungkin pertanyaannya Kalau dipakai 5Y Kenapa lo bisa Salah langkah Gitu The usual Thing that happen Is that Most people Have Certain intuition On certain Logic Yang konstruknya itu Dibangun dari Berbagai macam hal Dari apa yang Dia lakukan sekarang Profesi dia Sampai dari Hal-hal yang Sangat fundamental Sampai kayak You know Society Waktu dia kecil Dan Semua itu kan Akhirnya imparting To certain values And the way The world works Gitu modelnya Nah Yang menarik adalah When Saat intuisi ini Matching dengan pasar Atau kayak Orangnya pintar aja Dasarnya Actually no problem You can do You can build The whole empire Without much Very deep research Karena There are things That are very obvious And intuitive Which is you have To capitalize it As a business In most cases Tapi Banyak banget juga Instances where Lo mungkin You start something And you don't know You start Or you want to start something But you don't know Much about The world That you're trying To tackle Modelnya Misalnya Kayak gue Mungkin tipikal Orang Jakarta Selatan Dan segala macam Kalau gue gak pernah Lihat keluar Jakarta Selatan Dan gue bah Gak bisa delete Kenapa disana Kayak gini ya Ketika modelnya So research is really Just a Tool To understand Then hopefully You can capitalize It To achieve your goal It doesn't mean that By doing research You will automatically Good at something You still have to capitalize it But having those knowledge Is usually better than Not having knowledge Or having less knowledge About things Oke Jadi Penting atau gaknya Research Ada di suatu Organisasi UX Atau product Itu tergantung dari Ini juga Marketnya juga Terus produk Tipe produknya juga Essentially Tapi ini lebih kayak Bagian yang Applied Kalau konteksnya Kita gak bicara Soal Applied research That you just simply Curious on Let's say Sesuatu yang sangat Makro Sebenarnya Setelah kita migrate Ke touchscreen Sebenarnya ada perubahan Gak sih Dari ekspektasi Orang berinteraksi Dan segala macam It's a very wide subject Aplikasinya bisa Macam-macam Bahkan itu kayak Ya udah Cukup tahu aja FYI Dan it is also A valid form of Research Menurut gue Karena gak selalu Goalnya adalah Mencari sebuah Jawaban gitu It can be very exploratory Cuma tadi yang gue bilang Lebih ke In most cases I guess Your research is a profession And usually it is Inside the business And usually the business Also have a certain objective Oke Oke Ini mungkin Pertanyaan terbesar Designer-designer Yang Ada ya Kayak At what point Do I use research Mereka kadang Gue cuma mau Mau bikin Landing page sederhana Atau gue pengen Bikin onboarding Yang mungkin gue udah tahu Gitu Terus ada juga Mungkin Gue pengen bikin Satu flow Yang sangat kompleks Yang gue gak tahu Nanti validatnya Tapi kan gak masih Research juga ya Karena gue gak ada Gak ada lab Atau gue gak ada Resource-nya gitu Atau Ya pokoknya gitulah Macam-macam lah At what point Do I decide As a designer Atau as a product team To do research Is it for us Kalau udah lama disini Jawab-jawab Gue tuh mikirnya Malah kayak Andai dulu Waduh dulu Lakuin research Buat hal ini ya Maybe it can be better Cuma kalau lo masih Awal lo masih Bangun portfolio Juga agak Well how do I know Like do I have to Try and fail aja Modelnya Kalau gue ngeliat Ujung-ujungnya ya You can Sort of like Tegak tergantung paham lo nih Lo mau paham yang Beranggapan bahwa Manusia itu sebenarnya Ada bedang merah Yang cukup obvious Kita dalam berinteraksi Dengan produk-produk Fisik maupun digital Dan beberapa dari Interaksi itu Bisa di-encode Menjadi sebuah sistem Jadi Paradigma-nya adalah Kalau lo ikut sistem itu Everything will be okay And to some point Ya bener-bener juga kan Basically Thumbability Dasarnya sesuai Bentuk-bentuk tangan aja Atau misalnya Kalau kita bicara Soal Konteks kayak Component Design System Ya ada convention Yang mau udah kebangun aja Karena semua app Pake itu Orang ngertinya Caranya kayak gitu kan So That's That's the more Converging part Of looking at things Tapi kalau mau liat Model diverging-nya Lo juga bisa berargumen Bahwa Everyone is different Everyone have Even minute Differences Bahkan orang identik Kembal aja Punya minute Differences On how they Use certain things Dan lo mungkin Tidak Lo yang bingung Adalah lo gak tahu Seberapa besar Adaptability orang Untuk memakai Sistem tersebut Yang common Modelnya Jadi lo juga merasa Bahwa Then you start to Some people think about Going from 0 to 80 In which In most cases Sebenernya Gak terlalu butuh Banyak research gitu Kalau lo butuh Reset dari 0 to 80 Then it's a big problem It means that you don't have Any idea On how people Use things Tapi biasanya Menurut gue Argumen yang valid Adalah Should I do the research For the next 20% Itu Yang di ujung lagi Yang You start to see The edge cases You start to see Sesimple kayak Device-nya beda-beda Size-nya Misalnya Kalau mobile app Atau sesimple kayak Cultural differences Yang penting tergantung juga Lo Kalau lo ada di negara Multicultural ke Indonesia Apas banget Karena orang-orang beda Semua cara mikirnya Bahkan kayak Sesuatu yang Even tonality Dan cara lo membahasakan Itu bisa beda-beda But Can you do Infinite customization Or do you want To meet somewhere In the middle Where you go from You don't do research On the basic things You start You do that From creating A good design system Dan Design language Yang benar Sisanya Baru lo research Research itu Berarti Skalanya beda-beda Kalau 20% Kan mungkin Nggak Kayak Yang Lo harus Kaya Feltrip Sampai ke Desa-desa Sebulan Dua bulan Depends Di 20% Ini kan Lebih kayak Ke stages Nah Si problem Di 20% Ini Bisa jadi Problem kecil Banget Untuk testing Doan Misalnya Even like Gerilla Testing Bisa juga Kayak Wah kita Beneran Nggak Tahu Nih Gitu Kalau lo Emang Berkomited Buat Tackling The next 20 Bisa Segede Banget Sampai Field Study Dan Segala Macam Berarti Oke Berarti Pernanyaan Itu adalah Gimana Cara Menentukan Metodenya Banyak Orang Yang Meragukan Apa ya Gue Menarik Orang Jarang Baca Hasil Research Yang Lain Jadi Jarang Doing Desa Research Padahal So The weird Thing About Research Itu Adalah Di Bidang Research Yang Lain Kayak Akademia Dan Segala Macam Research Itu Kayak Apa Ya Knowledge On Top Of Each Other Setiap Paper Itu Nge Refer Paper Yang Lain You Never Start From Zero UX Gue Gak Tahu Apakah Emma Masih Baru Banget Atau Orang Kebanyakan Kreatif Banget Semuanya They Always Want To Start From Zero Like Asking From Zero Again Terus Kayak Sekarang Stereotaping Itu Tabu Gitu Loh Modelnya In Some Cases Gue Gak Bilang Semua Nah Itu Yang Ngebuat Menurut Gue Jadi Kayak Apa Ya It Seems Like It Like Going In a Circle Sometimes You Have To Learn And Unlearn Lagi Gitu Modelnya Mungkin Net Net It's Benefit For Each Individual Kalau Jadi Belajar Banyak Banget Tapi Sebenarnya Secara Profesi Agak Aneh Sebenarnya Gitu It Seems Like Nothing Is Ever Permanen Gitu Modelnya There's Always New Trend There's Always New Thing I Don't Know If It's Good Thing Or Not But It Is What It Is Menarik Menarik Terus Apa Lagi I guess We just Got Bored Every Once In A While Right Eh Bosen Kayak Gini Do Can We Do Something Maybe We Can Improve Things Ya Gue Gak Punya Opin Tapi Mungkin Kayak Desainer Mungkin Mereka Ada Keinginan Untuk Gak Punya Prejudice Gitu Dari Awal Dan Tapi Juga Somehow It's also Bias Punya Bias Gitu Kayak Gue Sebenernya Berangkat Dari Asumsi Gue Sendiri Gitu Bukan Dari Research Atau Hasil Yang Lain Jadi Akhirnya Jadi Reinventing The Will Kadang-kadang Kita tuh Kayak Yang gue Belang tuh Kayak Premature Optimization In Different Funnel Kayak Lo tuh Panik Seakan-akan Aduh Ini harusnya Gitu 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 Harusnya Yang bagus Kayak Gimana Gitu Padahal In the grand scheme Of things There are Many Sources Of Ketidak Presisian Gitu Modelnya Udah Tau Misalnya Gitu Kalau gue Di Produk Digital Yang Harus Shipping Fast Kayak We can Debate On Minor Details Padahal Ujung Ujung Nya Kita Forgot To Market Certain Feature Sehingga Orang Gak Tau Apaan Misalnya Rentan Rental banget Karena Different Part Of The Assembly Line Eventually Has Different Fokus Different Rigor Dan Juga Lagi Apa Saja Lagi Oh Gue Lagi 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 Perfect Is the Enemy Of Good Misalnya Gitu Ini Mungkin Dilema Semua Produktif Kayak Do I Ship This First Terus Learn Atau Learn Dulu Baru Ship Gitu Ujung Kata CEO Atau Kata Founder Yang Kaya 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 Ultimate Decider Tapi Itu Yang Menarik Karena Ya Mungkin Profesinya Masih Lumayan Mudah Juga Dan Everyone Have To Create Something Short Time Gue Ada Kita Ada Kaya Chief Product Officer Baru Masukkan Terus Kita Oke Here's How Gojek Looks Like Kita Harus Buka-bukaan Soal Kedosa-dosa Kita Terus Dia Sudah Puluhan Tahun Di Dunia Product Dia Balik Ke Kita Lo Kaget Nggak What Surpreens You Dia Nggak Ada It Happens Everywhere It Happens In The Most Mature Organization Segala Macem Itu Happens Mana-mana Jadi Kayak Karena Gue Lagi Dalam Mode Gue Berpikir Apa Jangan Terlalu Panikan Aja Dasarnya Ya Gitu Over Thinking Kayaknya Gitu Kayaknya Kemana Dasarnya Butuh Stimulasi Gitu Modelnya Gitu Itu Kaya Root Cost Banyak Hal Gitu Termasuk Research Yang Excesif Gue Ada Modelnya Kayak You Start To Spend A lot Of Resources Just To State The Obvious Gitu Tapi Itu Sebenarnya Bukan Excessive Lebih Kayak Ya Emang Mungkin Kalo Nggak Semua Orang Orang Itu Pekah Atau Empathetic Atau Even Put Some Effort To Empathize With The Market That We Want To Roll Out Mungkin Gak Perlu Banget Tapi Mungkin In Some Cases Ada Yang Stakeholder Emang Gak Ngerti Banget Ya Kita Harus Dua Research Yang Ya Karena Stakeholder We Have To State Obvious Reset Bagi Kita Perspektif Kita Kayak Masa Gini Doang Gitu Reset Sih Nah Tapi Disitu Akhirnya Ada Kayak Kita Kena Pelangkap Kita Sendiri Gitu Modelnya Kita Kita Apa Kita Melupakan Lagi Pelangkap Bahwa Ujung Ujung Research Itu Is Instrument Kita Bisa Reliat Dengan Market Doesn't Mean That Kita Boleh Mengajak Stakeholder Yang Mempertanyakan Hal Yang Sama Gitu Ujung Ujung Ya Of course They Want To Know And We Have To Support Them Ya Ketika Kita Sudah Selesai Research Gitu Ya Terus Kita Read Out Mungkin Sudah Deliver Gitu Usually Kan Emang Ada Ini Ya Mungkin Dilema Gitu Kita Ngikutin Hasilnya Atau What is the best way to move forward Kita Actually Mulai shifting ke model Yang penting Lo tahu Hasilnya dipakai atau enggak Tapi Kita Enggak perlu Memastikan Kalau hasil itu Benar-benar dipakai Karena Kalau lo perhatikan juga Let's say Di dunia akademisi Out of a million paper Berapa sih Yang kepakai Ujung-ujungnya And That's The price of Knowledge That Not all of them Are Immediately Useful Not all of them Are Immediately Actionable Ya Lo belajar HCI Misalnya Dari dulu Waktu kuliah Kepakai baru Lama Kan Enggak Tiba-tiba Lo beruntung Kalau lo beres Kuliah Tiba-tiba Langsung Jadi Pasuk Researcher Designer Gitu Tapi In most Cases People Don't have That luxury Nah Itu Akhirnya Kita Impulse Juga Ke hasil Kerja Kita Karena Kita Pernah Coba Ngukur Kita Di Udah Agak Lama Kita Punya Some Data About It Kita Satu Tim Itu Kita Ngelihat Ada Siklus Sekitar 6 Bulan Antara Research Sampai Dia Di Implement Oke Which is Lumayan Lama Kan Research Sudah Selesai 6 Bulan Baru Feature Itu Di Pick up Bisa 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 Itu On Average Jadi Ada Yang Sebulan Langsung Dipakai Ada Yang 12 Bulan Baru Dipakai Cuma On Average We See Inspirasi Inspirasi Yang Kita Lakukan Itu Baru Argumen Bisa Jadi Itu Buruk Lampak Banget Berarti Produk Lagging Banget Modalnya Bisa Jadi Baik Berarti Produk Mereka Just Doing Things Intuitively Modul Reset Yang High Value Dipakainya Masih Entar But To That Point Jadinya Kita Cuma Kalau Kita Ngukur Actionability Within Month Karena Average Saja 6 Bulan So For Us Yang Penting Kita Punya Cara Buat Ngetracking Apakah Ini Akhirnya Eventually Dipakai Atau Kalau Dia Nggak Eventually Atau Kalau Dia Nggak Immediately Dipakai We Know Why Sering Kali Researcher Sama Desender Juga Nggak Dapat Informasinya Dari Stakeholder Kan Kita Sudah Ngedesign Ini Sudah Reset Ini Kok Nggak Dipakai Stakeholder Bodo Amat Lanjut Lagi Dan Itu Yang Jelek Sebenarnya Karena Nggak Feedback Loop Yang Bagus Kita Nggak Dapat Konteks Bisnis Atau Produk Itu Lumayan Susah Tapi Kalau Kita Dapat Konteks Yang Mending Itu Dulu Aja Terus Ya Tadi Menarik Ada Yang Soal Satu Sampai 6 Bulan Baru Dipakai Itu Terus Gue Jadi Penasaran Metriks Apa Ya Buat Research Team Susah Banget Karena Kita Nggak Tahu Dipakai Atau Nggak Imagine That Kembalik Akademisi Lagi Lo Kalau Paper Lo Di Quote Sama Jurnal Lain Lo Biasanya Tahu Oh Paper Gue Disitasi Gitu Kan Oleh Paper Ini Wah Ranking Gue Lebih Tinggi UX Research Nggak Ada Luxury You Don't Even Know Your Obscure Research Dari Dua Tahun Lalu Kepakainya Kapan Nobody Knows Karena Pasti Stake Codernya Ada Sebuah Slide Berdasarkan Research Terus Ada Haper Link Terus Restified Of Life In Rapid Prototyping Industry Ya Mungkin Dose Crediting Mechanism Itu Nggak Ada Bagi Kita Susah Banget Untuk Dapat Data Itu Sebenernya Just To Evaluate Ourself Berarti Mungkin Evaluasi Sebuah Research Team Itu Dinilai Dari Produktivitas Njuga Sebenarnya Hasil Reset Itu Dipakai Buat Informing Decisions Kalau Kita Cara Ngukuran Akhirnya Pake Dua Tadi Karena Output Metric Susah Banget Apalagi Dimikir How Do We Measure Impact Ya Susah Banget You Know What Don't Bull The Ocean Basic Things Aja Kalau Kita Nggak Tahu Output Metrics Can We Know Input Metrics Do We Know How Do We Know How Productive We Are How Apa Ya How Mungkin Kayak Gue Nggak Bilang Standardize Cuma At There Some Expectation Ya Kalau Projek Kompleksitas Small Ya Kurang Lebih Segini Gitu Kan Butuh Waktunya Atau Kayak Resourcenya Butuh Segini Itu Dulu Dan Kedua Ya Alignment Sama Kayak OKR Atau KPI Dari Design Holdernya Juga Kalau Input Lo Udah Bagus Dan You Align Then Don't Worry Too Much About Output Juga Gitu Lo Tetep Perlu Tahu Misalnya Kayak Lo Dua Retrospective Internal Lo Minta Feedback Stakeholder Tetep Perlu Tapi Jangan Jadi Sebuah Metric Juga Sebuah Impact Itu Karena Ya This Industry Yang Buat Sampai Ke Titik Itu Menarik Terus Gue penasaran Posisi Research Organization Di Dalam Sebuah Organization Gitu Kayak Gojek Gitu Kalau Gue Lihat Sebenarnya Research Jadi Lebih Independent Sifatnya Kita Independent Kita Report Ke CEO Actually Kita Report Ke CEO Ya Tadi Karena Karena Centralized Sebenarnya Independent Yes Tapi Jadi Serving Everyone Kalau Lo Researcher Di Dalam Team Design Lo Gak Perlu Ngurusin Brand Research Atau Operational Research Mungkin Gak 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 Gitu Banget Gitu Fokus On Product Versa Versa Kalau Lo Dibawa Tim Marketing Lo Bodo Amat Sama Per UX Level Product Gitu Gitu penting I Just Want To Understand How Enaknya Adalah Gue Gak Keren Agenda Agenda Yang Lain Rupnya Adalah Ya Gue Harus Serving Setiap Agenda Betul Ya Menarik Juga Ya Tapi Ya Intinya Itu Tadi Mungkin Gak Tipe To Certain OKR All The Time Gitu Karena Banyak OKR Di Setiap Organisation Kita Jadi Ada Team Central Yang Function Yang Kita Punya OKR Sendiri OKR Itu Growth Organisasinya Sendiri And That's Where I Am Right Now Kita Mungkin Gimana Cara Improve Processes Mungkin Mirip Design Ops Fungsinya Kalau Design Tapi Terus Masing-masing Team Embedded Dalam Tiap Product Modalnya And They're Part Of Product Team Jadi Ya Mereka Align Karena Mereka OKR Per Product Gue Punya OKR Sendiri Yang Fungsinya Untuk Making Sure Organisasinya Grow Stabil Gak Banyak Churn Orang Gitu Model And People Are Actually Upskill Gitu Oke Ini Pertanyaan Terakhir How To Initiate Research Gitu Kalau Misalnya Gue Ya Mungkin Lo Bisa Berangkat Tadi Gojek Sendiri Soalnya Selama Ini Pengalaman Gue Sendiri Kadang Gue Sendiri Sebagai Desainer Yang Pengen Tahu Gitu Ya Terus Gue Nanya Ke Researcher Udah Ada Datanya Belum Atau Belum Kita Mulai Tapi Ada Juga Yang Di Initiate Oleh Orang Lain Mungkin Researcher Yang Tidak 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 Setiap Quater Mulai Kita Ada List Of Questions List Of What We Want To Know Lihat Produk Modulis Kaya Apa Then We Start To Craft Timeline Around That Di Projek Lain Systemize Kaya Gitu Tapi Kita Selalu Is Kayak Gojek Gojek Itu Setiap Bahkan Dalam Satu Product Setiap User Journey Itu Ada Stream Sendiri Bayangnya Setiap Funnel Itu Ada Stream Sendiri Misalnya Satu Team Dia Ada Stream Pre-booking Stream Booking Stream Post Booking Berarti Kalau Itu Lo Map Well Dengan User Journey Masuk Masuk Purchase Journey Tapi Kita Tetap Pengen Bikin Itu Kenapa Karena Just Because You Working On Your Stream Doesn't Mean That There Someone Who Looking At The Cohesiveness Of The Whole Thing Agak Susah Justify Nya Kan Kalau Lo Stakeholder Model Stream Kenapa Lo Butuh Sesuatu Yang Over Arking Gitu Just Just Do My Job Just Help Me Here Just Help Optimize My Funnel But That Where We Can Also Generate Things Yang Yaudah Kita Kalau Sampai Hal-hal Yang Foundational Study Understanding Market Sizing Yaitu Kan Interest Untuk Semua Bukan Untuk Masing Stream Doang Berarti Emang Fungsi Research Di Gojek Itu Juga Bisa Spanning Over Satu Funnel Yang Gak Cuma Satu Stream Multi Stream Maksud Ya Kita Kena Challenge Paling Besar Kemarin Waktu Covid Kan Karena Kan Kita Harus Kita We Decided That We As Research We Want Very Quickly To Build New Product And Feature Buat Catering To The New Situations Research Ya Kita Percuma Bantu Mereka Karena Mereka Taktikal Cepet Cepet Kita What Can We Do Next Yaudah Kita Decided To Create A Cross Function Task Force Itu Modelnya Bayang Kita Punya 12 Product Dan Kita Punya Task Force Dari Seluruh Product Ini Dan Mereka Harus Menyumbang Ide Vertical Mereka Itu Gimana Soal How Do Customer Behavior Change Susah Minta Ampun Karena Suddenly You're Exposed To Hal Mikro Let's Define The Job To Bidannya Apa Sekarang Sampai Hal Makro Banget Sebenarnya Sekarang Perekonomian Itu Gimana Ya Itu Cash Goal Banget Modelnya Perekonomian Itu Gimana Mungkin Kita Gak Punya Jawabannya Juga We Have To Kita Kita Bikin Model Juga We Synthesize We Triangulate Intinya Sebenarnya Lebih Karadis Research Cuma Tadi Kan If Your Day To Day Itu Product It's Very Hard For You To Take The Leap Okay How Do Other People Other Researchers Out There Actually See The Situation Kalau Gue Researcher Di Bidang Ekonomi Itu Nertanya Gimana Sekarang Dan Gue Sebagai Researcher Di Bidang Product How Can I Penting Kan Kita Mau Capek Mikir Soal How Might We Segala Macem Tapi Misalnya Makro Ekonomi Bila Bahwa Pengangguran Naik 200% Then You Start To Think About The Market As Whole Bukan Cuma Sebagai Your Current User Base Oke Menarik Oke Sebagai Penutup Mungkin Lo Bisa Kasih Kayak Advice Buat Designer Mungkin Yang Belum Punya Researcher Resource Di Company What Is The Simples Way To Do Research Or Validate Di Recurring Question Di Setiap Research Adalah Selalu Ada Satu Orang Minimal Yang Nanya Saya Cuma Sendiri Di Company Saya Gimana Cara Mulainya Gimana Cara Mulainya Tadi Yang Gue Bila Lihat Kebutuhan Paling Gampang Lihat Sebenarnya Perusahaan Ambiti Seberapa Asumsi Perusahaan Bisnis Ambiti Seberapa How Long Do They Think They Will Operate Growth Gimana Karena Ada Perusahaan Yang Mungkin Gak Terlalu Serius Ya Udah Gue Mau Start Up I Just Want To Be Exited Ada Emang You Want To Build Something That Last Nah Ini Menentukan Sebenarnya How Can You Poses In Research Kalau Lo Tahu Perusahaan Ini Emang Want To Build To Last Dan Hari Ini Belum Fokus Ke Research Ya The Best Thing You Can Do As A Desainer Or Researcher Adalah Make A Case For It Gitu Kan Look At Case Studies From Organisasi Lain Yang Emang Udah Melakukan Itu Talk Ngobrol Sebenarnya Fungsinya Apa Impact Gimana Justify Gimana Karena At End Of Today It Is An Expense Not A Profit Center Dan Bahkan Tidak Contributing Directly To Product Development Tidak Tactical It's At The Worst Possible Place Kalau Ada Layoff Yang Kena Mungkin Ada Searcher Gitu Modul Tapi Ya That's The Thing Kalau Lo Berhasil Justify Secara Organisasi Secara Purpose Secara Menyakinkan Stakeholder Bahwa Ini Bisa Jadid Sumber Inspirasi Mereka Tidak It's Meant To Guide Not To Definitely Answer Things Dan Lo Bisa Membuat Stakeholdernya Appreciate The Fact That There Are People Whose Job Is Solly To Understand Things As Opposed To Solving Things Then You Good To Go Tapi It Takes Some Courage To To Try To Define That Space Wow That's Really Okay I think We ran out of time Makasih banget Ramda Semua Wajangannya Pagi ini Ini sangat Berguna banget Apalagi buat Designer yang mungkin Baru mulai juga Dan yang mungkin Kayak yang udah lama Berkecimpung Udah lama Di dunia UX Juga Masih Masih Adalah Pertanyaan-pertanyaan Sepuntar ini Ya Mungkin itu dulu kali ya Makasih banget Moga-moga bisa ngomong-ngomong lagi Ini Makasih udah kasih waktunya Di hari Sabtu Sure Thank you Thank you Ramda VP Research Insight Gojek Makasih See you See you